hai 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 lunyu kalem-kalem ini ada di air terjun belusuan jalannya mantap sekali dengan sepeda roadback nya federal roadback menyalai ketakdir tip Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Rauh Vukovar pada pagi ini kita lagi ada ngumpul-ngumpul di daerah Bantul juga karena kita mau goes goes nah goes pagi teman-teman mau gravelan ini wah ini baru ngetah sepeda streetcat 550 nah oke di pagi ini sebelum kita goes kita ngisi kesempatan waktu dulu untuk ngecek atau becek ya ini yang kemarin sepeda juara satu ini teman-teman lagi pada ngumpul sebelum berangkat nah udah ada punya emas cahen Pak Pak siapa ya lupa nah ini ada juga menyanyian teman-teman yang lain punya emas ucil juga nah disini yang bakal kita review adalah satu sepeda yang kemarin di event condong catur itu juara satu gravel nah kalau yang juara satu toring kan punya cahen ya yang kemarin hijau itu nah ini kita review ada silver fog link yang sudah dimodifikasi nah ini kita cek bagian framenya ini sudah di repan nah hasil repannya kayak gini ini ini adalah hasil dari mas evan bantul ya teman-teman dari bryat kitul catnya ungu hitam dan juga emas nah ini kita cek-cek dulu nah ini catnya mantap sekali oke kita cek dulu dari atas ya ini di posisi kiri las-lasnya seperti ini ini leher panjang ya untuk silver fog ini terus sambungannya nah ini buat untuk ciri khas ini lurus atau tidak ada cekungan atau tidak ada cekoan terus ini juga agak coak bukan yang lurus ini kemarin yang seperti silver fog sebelumnya ya di sini ada dudukan cantilever ada juga untuk rak panir berbelakang terus di sini juga bisa untuk u-brake atau untuk dudukan slayboard sender oke terus di sini pivotnya kotak nah pivotnya kotak seperti ini terus di sini juga dimodif pakai DOverti dimodif DOverti berarti terus dipasang juga cakram nah ini ciri khas gravel tuh biasanya aman kalau pakai cakram cakram kayak gini jadi jadi lebih aman kalau kena lumpur atau kena halangan lain licin atau yang lain nah kalau pakai cakram lebih safety ini terus kita lihat di sini ada keninya ya ini ada keninya disitu terus untuk fog nya pipih modelnya pipih disini pivot depannya dikosongin dianggurin karena depan juga di modif jadi cakram jadi ditambah plat di bagian sini nah untuk bagian frame seperti itu kita masuk ke bagian groupset ini ini gravel banget ini pakai brifter drifter nya dari mana nih dari Sora flagdeck triple 3x9 apa ya nah ini yang sebelah kanan ini tampilannya kayaknya beli baru kabel luar ini kalau mau menambahkan tinggal digeser seperti ini mengurangi ini pakai model cenilan di sini nih cenilan bahasa indonesia apa terus disini pakai dropper yang ngeflare ngeflare itu berarti lebih keluar kalau RB biasanya sejajar ya dengan yang atas kalau ini lebih keluar terus disini pakai stem pendek oversize nah terus kita lihat ke bagian FD dan RD kita balik dulu sepedanya nah ini bagian FD pakai altus ya pakai altus tiga kecepatan lalu disini pakai kranknya HD2 altus juga cirinya itu nggak ada yang buat melepas bautnya paten terus disini pakai pedal klik klik pedal klik simano PDT 400 nah kayak gini jadi ada dual atas bawah jadi posisi gimana pun gampang nyantol terus juga bisa pakai set sendal atau sepatu biasa karena ada penahannya yang di luar ini ada juga mata kucing oke kita pindah ke bagian belakang disini dimodif pakai di Overti ya jadi biar bongkar pasangnya lebih mudah kan aslinya untuk silver fog itu belum ada anting RD nya jadi harus pakai adapter anting disini terus biasanya rata-rata pada dimodif pakai di Overti atau semi verti kalau modif sekalian aja di Overti jadi itu selain aman eh selain lebih mudah bongkar pasang itu juga lebih aman jadi tidak musah mudah geser banyak apalagi untuk nanjak-nanjak yang butuh tenaga kuat disini RD nya pakai Asera nah 12345678 kecepatan dan pakai sprocketnya Shimano Hagi atau hyperglit megaring 34 cocok buat nanjak-nanjak nah untuk di bagian dan freehard ini pakai raze atau apa ya Oh iya betul ini freehard dan hatnya pakai raze yang jengkrik terus disana pengeremannya pakai tektro aries nah ini buat referensi teman-teman kalau pengen beli yang agak ekonomis kalau Shimano kan biasanya lebih mahal terus disini banyak pakai byway mwtb byway ukuran 47 juhi ukuran gede ini masih muat ya ini dan tengahnya ini alus jadi untuk ngaspal lebih lebih ringan nah kayak gitu terus kita cek lagi di bagian seatpost ini pakai kaloi nah kayak gini terus dengan saddle Brooks nah ini biasanya sedel andalan sedel andalan untuk teman-teman baik yang touring ataupun juga gravelan nah disini pakai cyclocom dari kos ini salah satu yang favorit speedometer favorit kali ini ya jadi ini tadi sudah gue dari rumah selama 33 menit waktu tempuhnya dan jaraknya ini 12 km jadi nanti ini masih jalan ini kan pause ini pause nanti kalau kita jalan pindah posisi nanti bakalan gerak lagi dan mengakumulasi nanti kalau udah selesai tinggal ditahan sini dan bisa diupload di Strava dikoneksikan dengan Strava oke tampilannya seperti ini ya ini untuk gravel yang jadi juara di event acara cf-cf condong catur Federal Festival nah buat teman-teman semoga bisa jadi referensi ngomong-ngomong ini pakai Oh pakai Richie Venturmark ini untuk drawbar nya jadi ada bentuk khususnya nih ini agak set ada lekuannya disini ya mungkin nah lebih nyaman di pegang untuk referensi teman-teman yang belum kenal sama drawbar kalau yang udah paham pasti udah beli yang bacon atau yang Venturmark kayak gini terus disini rata-rata gravelan juga dikasih tas ini produknya dari feedback produk setia andalan teman-teman stemnya pakai Turanza yang model pendek nah jadi seperti itu mungkin yang sedikit ini bisa jadi referensi ini teman-teman masih siap-siap sama fitting fitting sepeda mau nyobain sepeda teman-teman biar kalau berburu itu bisa menyesuaikan ukuran yang pas dan tahu rasanya secara langsung oke mungkin segini dulu terima kasih jumpa lagi di video-video kami selanjutnya roh famit semoga bisa menghibur wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati